musik 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 oke sobat wartakota saya sekarang sama mas Iva Isfansiak di sutradara film kawakah kawakah jadi mas Iva ini sekarang sama mas Nidhi Cahyono sebentar lagi akan menulis film baru judulnya Rosemary mulai tayang di bioskop tanggal 18 November 2021 mas Iva barangkali boleh cerita sedikit aja mas itu kenapa memilih cerita film Rosemary iya inisiatifnya pertama dari Pak Andi ya Pak Andi itu produsernya kayaknya aku pengen bikin musmen dan apa tentunya apa ya aku udah kenal Pak Andi lama teman-teman langsung ngerti lah alasannya kenapa kita kami Jogja dan sebagian yaudah kita kita kembangkan aja kita kembangkan ceritanya dan sebagiannya bahkan waktu itu kita belum memikirkan itu adalah nyataan siapa tapi kita bersama Pak Andi saya dan ini kembangin bareng-bareng dan sampai akhirnya semakin lama memang kita semakin apa ya semakin jatuh cinta dengan Juta sangat milik dengan kehidupan sekarang gitu kita-juta yang yang sebenarnya sangat progresif karena jamannya jadi yang nilai-nilainya itu tuh masih sangat penting cocok ya untuk sekarang gitu dan rasanya apa generasi yang sekarang tidak begitu penting IP yang penting deh di refresh kembali dan pada saat semakin lama semakin untuk produksi aku udah nanya merasa kenapa gak kabaran aja ya dari awal kita bahas awal awal dan selalu mencari konten yang bisa kita saudari-saudari sebagai partner ya dan menurut kami wah ini konten yang tepat kayaknya materi yang tepat buat kita meskipun kemudian ceritanya tidak pelak sama serialnya ya sebenarnya yang kita bener-bener apa ya pegang konsepnya itu kan lebih ke soul-nya jiwa-nya feel-nya gitu tapi kan kita juga perkembangannya sangat progresif ya maksudnya teknologi visual yang tetap kita kita sesuaikan dengan zaman sekarang terus kita juga mendefinisikan apa sih arti progresif di zaman ini dengan gerasi-gerasi yang sekarang ini memang bisa dibilang ya berbeda secara desain tetapi kita menjaga banget jendulanya gitu nah kalau alasan memilih para pemain terutama kalau lucu kan memang udah dari sononya udah khas gitu tarjo jadi pak saya kalau gak salah sempet ingat ini yang pasifat bahwa para pemain yang dilibatkan di luas menang goto ini udah diincar pangani sudah lama masing-masing kalau saya sih merasa pemain itu memang harus ensemble-nya tepat terus kemudian ensemble kemudian apa ya masing-masing apa ada saya selalu setelah dengan bermula dari ini yang dikunci kita mau berkondasinya siapa waktu itu yang akan disebutkan Matias Mesir sebagai Pak Broto dan mau dituskan itu seperti itu itu sudah fondasinya itu tapi kalau kita perlukan ke anak-anaknya ini siapa ya jadi sebenarnya nama-nama itu nama-nama yang dari pada saat di vlog pun udah tetap nama itu sudah di klik sudah dari situ kemudian kalau anaknya berarti siapa ini siapa sebenarnya nama-nama ini nama-nama yang apa ya nama-nama yang memang dari awal sudah kita bayangkan teman-teman termasuk itu itu artinya gak susah ketika ketemu sama teman-teman ini mas paling secara teknis ketemu jadwalnya karena pandemi semuanya dimulai dengan online awalnya sih sebenarnya cukup efektif kita terus berapa kali ketemu itu pakai isu kebetulan juga karena pandemi dan juga sebelum syuting ayunda sebelum syuting ayunda juga masih di us kalau belajar kuliah jadi kita pakai isu ini dan itu efektif cukup efektif lah sampai ya memang sudah mulai kucur-kucur ya yang butuh guesting cara jalan cara hukur bagaimana nah itu udah mulai gak bisa jadi sebenarnya pertama kamu bener-bener melihat ensemble nya itu hal syuting sebelum syuting diset saya udah minta ke tim produksi untuk di itu syetnya jadi saya akan di lokasi beberapa syet saya pengganti di lokasi nah disitu karena kita udah beberapa kali sebelumnya sebelumnya cukup menurutkan bahwa aduh ini kalau gak masuk ini kalau butuh waktu lagi ini gimana ya ternyata dari dua tiga hari itu begitu kita nyoba kalau udah nonton filmnya itu kita coba siap meja makan itu wah udah kita langsung leka karena itu emosinya ada disitu disitu jadi kayak memang konsep bahwa oke besok syuting ini jadi film prosen Jota ini sebuah tuara tempatan tidak hanya menceritakan soal kedekatan antar keluarga ayah ibu dan anak-anak kita karena pencul konflik disitu seru kalau harus ditonton mas mas ibar tapi keseluruhan apa idadami selain di tengah pandemi bekerja terus berkarya ini melihatkan pemain yang barangkali tidak mudah ya ya selain pandemi sebenernya kalau konsentrasi kita terbesarkan sebenarnya memang pemain maksudnya tapi pemain ini yang justru pada juga waktu itu dibareng ini ya kalau pemain kan lebih berproses aja ya misalnya tapi yang rehearsal tapi bahwa kita dimainkan dengan pemain-pemain yang hebat ini kita sangat yakin dari awal kesulitan yang cukup menantang di awal itu lebih ke desain korupsi sih karena nose men nose men itu kan identik dengan penginapan yang rumah yang kecil gitu jadi memang nose men yang membunuh di TPR itu sudah pas sekali gitu tapi saya menggunakan sesuatu yang cerita dari ini itu diskusi mempunyai sesuatu yang Jogja dalam bentuk yang lain ini harus membunuh apa ya teman-teman itu gitu jadi itu berat untuk memutuskan antara yang seperti kita lihat yang diberikan saya ini akibatan balik ke rosman yang menggunanya kayak dulu gitu ya warna-warna wartun warna itu juga cukup berat tapi sekarang saya senang sekali sih kita memutuskan desain produksi yang seperti itu apa kedetailnya juga dipikir kan maksudnya kayak Sanggul kayak Baskapnya Pak Brotol sampai sedetail itu kan iya jadi kita akhirnya begitu ketemu kuncian desain produksinya kita bekerja dengan Pak Ongari Wahyu yang sepertinya ada dan itu begitu kita menemukan bagaimana mengertikan Jogja yang yang color Jogja yang mer itu yang light itu bagaimana ya ternyata kita menemukan kuncian pertama kita itu tegel ya kita sering tegel asli itu ya tegel asli tegel klasik dulu itu warnanya warnanya tersing tapi diterapkan diterapkan tetap jadi udah langsung kita pas kayaknya warna-warna tegel-tegel itu pas banget kita pakai itu dibagi desain produksi itu dapat rumah lama ya dapat rumah dapat rumah dapat rumahnya sebenarnya tidak cuman cuman memutuskan untuk apakah memang rumah ini yang tepat yang tepat losman ini ya karena kan ada banyak opsi ya yang seperti tadi yang memang bentuk losman yang klasik bentuk losman yang lebih rumah lagi atau yang seperti ini nah itu memutuskan hitungnya yang lama tapi option-optionnya itu sebenarnya juga dari awal udah ketemu terus yang kedua sebenarnya tantangannya juga kamera worse gitu karena kayak kerja kamera itu juga menantang karena karakternya banyak ya jumlah hari syuting yang sebenarnya sangat terbatas tapi kita percaya dengan satu kamera itu juga menantang karena dialog yang dialog yang simple aja kan berarti memang harus banyak apa ya banyak shot ya untuk menjaga emosi itu cukup menantang nah Mas Iva kadang-kadang saya beruntung karena masukan di Broto tayang di bioskop setelah bioskop dibuka kemudian masukan di Broto masih siap tayang di bioskop nah Mas Iva memang sengaja atau barangkali sempet merayu sama produser untuk jangan dulu tahan sampai bioskop buka atau yang mana nggak agak kebalik sih karena dari awal memang produser itu yakin banget bahwa ini kita bikin film untuk bioskop oke dan kita memikirkan desain, konsep, shot apa semuanya dari perspektif layar lebar ya perspektif bioskop ini jadi di tengah-tengah filmnya jadi dalam kondisi yang memang waktu itu bioskop buka sebagai surat karena saya sudah siap jika jika ternyata kemudian film ini tidak di bioskop jika ternyata memang produser justru yang memegang kulitnya dan di titik itu saya terima kasih sekali dan salut sih cuman justru itu tuh di saat sekarang gitu ya akhirnya benar-benar loswennya akan di presentasikan di bioskop kita bahagia sekali karena memang kita mempersiapkannya untuk itu untuk bioskop memang jadi harus sabar ya memang harus sampai hari ya kalau kalau ternyata bioskopnya tetap nggak buka iya masih tetap nunggu ya berarti ya nah itu produser sih komit sekali ya komit sekali dari awal kayak wah ini mau capek kapanpun disuruh kita kita pengguna itu yang saya salut dan karena memang ya itu tadi begitu kita puter pertama kali gitu ya di layar besar gitu memang berbeda sih iya emosinya itu berbeda sekali nah film pulos men buku tadi sangat Jogja banget jadi wah pokoknya keren harus harus ditonton nah ini terakhir masih paham kira-kira nih karena berakali si Mbak Pur ceritanya belum selesai di film sebenernya heeh jengsri bukan Mbak Pur adakah gitu kira-kira Lost Man kedua harus ada harus ada secara cerita secara cerita iya yang keluarga ya memang masalah selalu selalu menarik gitu untuk dia diajurkan ini terakhir nih bener-bener terakhir Mas Iva kenapa kita harus nonton film Lost Man film ini sangat banyak yang keluarga jadi memang di ujung kecapekan kecapekan kita itu memang kita harus susah rilis jadi jangan lupa tanggal 18 November 2020 datang besok 2021 notot film Lost Man itu terima kasih itu terima kasih 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 terima kasih